Namaku Lulu, tahun lalu karena kebutuhan uang dan lainnya, ayahku terpaksa menjual rumah. Sampai akhirnya memutuskan kami sekeluarga untuk pindah rumah. Kami menemukan sebuah rumah di sekitaran daerah Bandung Kulon. Meskipun perlu sedikit renovasi, tapi harganya cukup murah dan kami pun pindah ke sana. Hari pun berlalu dan seperti biasa, aku pun disibukan dengan kegiatan di kampus. Karena rumahku sekarang bisa dibilang tidak terlalu jauh dari kampus, membuatku bisa santai menghabiskan waktu hingga malam hari. Sekitar jam 10 malam, aku pun baru pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, suasananya terlihat gelap. Mungkin orangtuaku sudah tidur. Jalanan di rumahku malam itu sangat sepi. Sesekali ku dengar suara motor melintas di depan rumah. Dan ketika aku akan masuk ke dalam, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kuda tepat di depan rumahku. Oh, masih ada elemen juga di daerah sini. Sedikit penasaran, aku mengintip dari pagarku. Terlihat seorang laki-laki tua dengan rambut putih beruban dan zakor kuda. Suara sepatu kuda itu terdengar pelan, namun sangat jelas. Kakek itu hanya lewat tanpa berkata apa-apa. Aku pun lanjut masuk ke dalam rumahku. Kulihat kamar orangtuaku sudah tertutup. Mereka sudah tidur. Namun... Hah? Aku mendengar suara gaduh di dapur. Aku intip sebentar ke dapur. Itu siapa ya? Ada kucing atau tikus ya? Saat ku tengok, ku lihat seorang perempuan memakai daster sedang membereskan piring dan gelas. Mbak? Siapa? Pembantu baru ya? Tanyaku. Mbak itu tersenyum lalu dia mengangguk mengiakan. Sambil menetapku sendu. Aku pun lanjut berjalan lalu menuju kamar. Kayaknya... Ibu belum bilang deh kalau ada pembantu baru. Aku langsung berbaring di atas tempat tidurku. Ini berarti pertama kali aku tidur di kamar baruku. Lumayan nyaman dengan sebuah jendela cukup besar menghadap ke jalan raya. Namun memang daerah sini nampaknya sangat sepi. Jadi segala apapun bisa terdengar. termasuk... Suara kuda lagi. Aku beranjak dari tempat tidur dan melihat dari balik barun jendela. Hmm... Itu... Kakek yang berambut putih tadi. Masih sama berjalan bersama delmannya. Ngapain ya? Si kakek... Kok bolak balik terus? Aku terus perhatikan kakek itu. Sampai... Dia berhenti tempat di depan pagar rumahku. Dia seperti menunggu di depan pintu pagar. Aku pun semakin penasaran. Aku turun ke bawah untuk memastikan. Ketika aku keluar rumah... Hah? Tidak ada siapa-siapa. Ketika aku keluar rumah... Pada hal... Tidak sampai satu menit aku turun dari kamarku ke sini. Aku menengok ke arah jalanan. Terlihat sangat sepi. Hampir tidak mungkin... Jika kakek itu pergi dan tidak terlihat olehku. Dan jika pun pergi... Harusnya kan... Aku mendengar suara langkah delmannya menjauh. Bulu kuduku mendadak berdiri. Aku segera menutup pagar... Dan menguncinya kembali. Aku pun kembali ke dalam rumah. Namun... Ketika aku berbalik... Astaga! Tepat di depanku. Sosok kakek yang tadi... Kulihat kini sudah berada di dalam rumahku. Namun... Kini sedang berdiri bersama mbak. Pembantu baruku. Tapi... Mereka... Kini terlihat sangat beda sekali. Wadanya pucat. Dan... Aku repek berteriak. Karena... Tiba-tiba saja... Salah satu tangan mereka terputus dari badannya. Dan... Dan terjatuh ke lantai. Dan tiba-tiba... Aku dengar suara kuda yang tadi. Seperti... Berlarian di depan rumahku. Aku sangat ketakutan. Kakiku lemas. Sosok itu... Nyata sekali. Sampai... Mereka mengambil tangan mereka yang ada di lantai itu. Dan... Mereka melemparnya ke arahku. Seketika... Aku mencoba melindungi diri. Dan ketika aku sadar... Di sekitarku... Sudah tidak ada siapa-siapa. Aku lalu masuk ke dalam... Dan membangunkan kedua orangtuaku. Malam itu pun... Aku langsung menceritakan apa yang kulihat di rumah baruku. Ayah dan ibuku... Tidak bisa menjelaskan banyak. Bahkan... Sosok mbak wanita paruh bayang... Aku anggap membantuku. Namun... Ayahku bilang... Sepertinya rumah ini... Harus segera selamatan. Dan beberapa hari kemudian... Keluarga kami pun mengadakan pengajian di sana. Dari beberapa orang... Akhirnya aku mendengar... Bahwa sosok kakek... Dan kuda di alaman itu... Memang kerap terlihat. Namun... Tidak ada yang tahu... Bagaimana cerita... Di balik sosok itu. Dan... Masih menjadi misteri bagiku... Sampai sekarang. Tanpa sekarang. Dan aku kata sekarang. Menurutubkan istilah... Tidak ada yang bila... Tidak ada yang luar biasa... Ketika sekarang kita bisa mencari... Beri mana nak luar biasa... Ketika sekarang...